Terima kasih Patah Baik sobat di post video bisa dilihat ini Tiang Pendangan jalan Yang Berada di dekat Jembatan Sungai Alalak Itu Patah Dan selain Tiang penerangan jalan umum ini Diketahui juga beberapa Tiang Informasinya Adalah tiang Telkom Juga patah Dan penyebabnya Diperkirakan Karena adanya Kontainer Rok bermuatan kontainer Yang melintas dari arah Banjarmasin Menuju Batola Namun Menyangkut Kabel Kemudian juga Membuat Beberapa Tiang Akhirnya Roboh dan patah Bisa dilihat ini Petugas Dari Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Sedang berupaya Mengevakuasi Tiang Untuk Menghindari Kemacetan Nantinya Sehingga Petugas pun Langsung Mencoba Mengindahkan Agar Tidak Mengganggu Arus jalan Bisa dilihat Itu salah satu Tiang Yang juga patah Yang diperkirakan Tiang milik Telkom Kemudian Di Seberangnya Bisa dilihat Ada Tiang patah Sudah berhasil Evakuasi Ting Neger Terima 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 kasih.